Hai tienda channel perbaikan pumpa air shimezu kondisi suara kercek-kercek kasar tapi masih berputar jadi tidak bisa nyedot air ini terus yang terakhir dia bocor pada sil antara pas ini sama bagian rotornya ini bocor airnya kita ganti kalau silnya terus kita cari penyebab kenapa dia suaranya gini sama tidak nyedot air kita buka dulu bagian ininya kita pisah sepertinya karena banyak apa karat-karat di dalamnya masuk sehingga suaranya dikeresak-keresak ini lumayan tadi saya kocak-kocak keluar semua dari sini tapi kita buka dulu embellernya pertama menggunakan kunci pas 10 kita buka satu-satu dari depan oke teman-teman ini embellernya sudah saya buka banyak karat di sini untuk membuka ini jangan dicongkel ya nanti bisa merusak ini penutupnya rawan bocor bagian ini ya jadi kita pukul pada bagian pinggir-pinggir ini yang sela-sela ini pukul dari sini sini merata sampai lepas kita bersihkan dulu oke cara melepas embellernya seperti ini ya tadi ada lubang lubang berbaut lubang berapa ada tap-tapanya ini kita menggunakan baut tutup ini ya kita menggunakan baut ini dua ini kita jangan lupa kasih oli atau WD biar mudah ini juga dikasih oli kita kencangkan berurutan kanan kiri kanan kiri kanan kiri terus sampai ininya ambles dan ini naik kita lakukan seperti itu menggunakan kunci pas 10 kita lakukan terus untuk pertama kita tahan ya biar dia nggak berputar sampai dia ini mentok di dasar ini kalau sudah mentok kita perlu nahan karena dia akan ngerim sendiri jadi kita tinggal kita tarikan kanan kiri kanan kiri sampai dia terangkat dan terlepas gitu caranya kita skip ya nah untuk kasus yang saya alami ini sudah sampai segini ya ini tapi masih berat menyambutnya berarti baut ini kurang panjang kita cari yang ukuran segini tapi lebih panjang mungkin lebih panjang beberapa segini biar dia mendorong dan menarik ini jangan pernah menggunakan apa dari atau apa untuk mencengkel dengan merusak bagian ini ya nanti kalau ini rusak buat cor ngobos untuk ruang penyedotannya jadi tenaga kurang maksimal jangan pernah merusak bagian ini ya jangan sampai menggunakan tatakan ini jadi gunakan ini baut untuk kasus saya ini sudah mentok ya sampai bautnya sampai sini jadi dia mentoknya disini nggak bisa keluar lagi kita cari baut yang lebih panjang baut 10 ya oke teman-teman untuk buatnya lebih panjang kita bisa dapatkan di bagian ini ya ini yang paling belakang tiga ini ini lebih panjang daripada yang tutup impeller ini lebih panjang dan pas masuk kita pakai ini aja hati-hati jangan lupa dikasih holy kalian pasti mau menahan ini ya biar pasti kencengin dia nggak berputar jangan pernah menahan bagian sini ya ini kalau grupel sedikit saja nanti berkurang juga telakannya jadi jangan pernah merusak bagian emeler dan bagian-bagian ini ya ini penting gigi-gigi emeler ini penting jadi kita tahan bagian belakang atau sekuatnya begini menggunakan bantuan seseorang ya gitu oke teman-teman hampir berhasil kalau sudah begini rasanya pasti ringan jangan lupa pergantian ya jangan satu terus bisa patah nanti emelernya kita kencengkan di yang satu itu itu ini bergarap makanya susah teman-teman itu kesabaran ya mendekati selesai jadi untuk baut ini kita langsung pakai ini juga nggak apa-apa panjang sekali teman-teman oke terlepas sukses kita ganti seal pemisah antara emeler dan motoran kalau ini nggak apa-apa teman-teman ini nggak apa-apa yang penting ini nggak ada udara ngobos soalnya disini ada seal dan di dalam ini juga ada seal ini nggak apa-apa kalau yang ini jangan sampai rusak ya sama gigi emeler jangan sampai rusak penting untuk melepas ini kita membutuhkan sepi buka sepi ini ya tang sepi itu ada penguncinya kita buka kalau punya oke teman-teman sepi udah terlupas kita tinggal mengambil sealnya pertukingnya ltitutnya karetnya sudah hancur ya karetnya banyak karet disini kita buka semuanya aja ini kita lepas dari motron semuanya total oke, sudah terlepas saya gedok pakai balung ini sudah terlepas teman-teman ini kondisi sealnya sudah kaku sudah bukan karet lagi kita belikan yang baru kita juga harus bersihkan bagian ini sebelum ditempati ini banyak karet kotor oke jadi yang kita ganti adalah ini seal pair dan seal bagian depan ambel tertutup kita belikan dulu teman-teman terima kasih terima kasih